Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mukarram Alhamdulillah Segala puji adalah milik Allah Yang telah menghidupkan kita sebagai sebaik-baik makhluk Kemudian pula dipilih sebagai sebaik-baik umat Sebagaimana Allah berfirman Yang bermaksud Allah telah memilihkan keturunan Adam Iaitu manusia Dengan menyediakan bagi mereka Macam-macam kemudahan di atas daratan Dan atas lautan Supaya insan ini Bisa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain Melihat Kejadian Allah Keindahan Allah Dan dia juga telah menyediakan Macam-macam jenis rezeki yang baik Untuk makhluk yang baik Iaitu manusia Dan dia telah menjadikan begitu banyak makhluk Jinnya Malaikatnya Langit Duminya Dan juga Bulan Bintang Dan macam-macam lagi Tetapi Allah Memberitahu pada kita Makhluk manusia Adalah Sebaik-baik makhluk Kemudian Allah ingatkan kita Selepas kita dibandingkan dengan makhluk yang lain Kita adalah insan Makhluk yang terbaik Kemudian Allah pula mengatakan Berfirman Di antara begitu banyak umat Sejak zaman Nabi Nuh Alayhi Salam Sampai Nabi Allah Ibrahim Sampai para Nabi-Nabi yang lain Musa Isa Kesemua Umat Nabi-Nabi sebelum kita Tidak mendapat Title Penghormatan Yang Allah beri kepada umat Muhammad S.A.W Iaitu Title Khaira Ummah The Best Umat Yang saya hormati Sudara fungsi majlis Dan juga Para semua Pimpinan-pimpinan Di Radio Hang Dan juga Para Satis Satiza Dan di para Taliban ilmu Iaitu Jemaah Muslimin Dan Muslimat Rahimahumullah Dan kita berkeyakinan Malam ini Ramai juga Teman-teman Dari Singapura Ramai juga Yang sedang Mengikut program Dari Malaysia Oleh kerana Teman-teman Saya telah hubungi Saya Sejak Pagi tadi Untuk Memastikan Program ini Akan Berjalan Jadi Mereka juga Sudah mengikut Program kita Bersama InsyaAllah Jemaah Muslimin Dan Muslimat Tajuk yang Telah Saya setuju Untuk Dikongsikan Untuk Dishare Dengan Masyarakat Umat Islam Di Batam Ialah Tentang Apa yang Allah Takdirkan Ke atas Diri saya Sebagai Manusia Yang dilahirkan Oleh keluarga Yang Belum Muslim Keluarga Orang Cina Ayah saya Orang Cina 100% Chinese Ibu saya Juga 100% Chinese Jadi 100% Saya 200% Chinese Artinya Tidak ada Kacukan Pure Chinese Sejak Daripada Kecil Saya Adalah Seorang Yang Suka Pada Pekara Pekara Spiritual Itu Kebetulan Minat Saya Sehingga Ibu saya Sebelum Dia meninggal Dia ada Berbincang Dengan Ibu Angkat Saya Orang Cina Juga Bahwa Sewaktu Ibu Saya Hamilkan Saya Ibu Saya Suka Makan Nasi Kunyit Nasi Kunyit Ini Artinya Satu Nasi Ataupun Pulut Kunyit Nasi Pulut Kunyit Adalah Satu Makanan Yang Digunakan Untuk Upacara Agama Orang Cina Juga Kalau Ada Upacara Agama Mereka Akan Mempersembahkan Pulut Kunyit Tahu Pulut Kunyit Ya Ya Oke Alhamdulillah Itu Kata Ibu Saya Secara Tidak Langsung Menurut Mereka Itu Tafsiran Mereka Bahwa Anak Ini Mungkin Adalah Anak Yang Suka Beribadat Kata Mereka Tetapi Oleh kerana Ibu Dan Ayah Kita Bukan Muslim Sesuai Dengan Sabda Nabi Kudlu Maulik Yulat Ala Fitrah Fa Abawahu Yuhawidanihi Ayunassiranihi Ayunassiranihi Ayunassiranih Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Bahwa Semua Bayi Dilahirkan Dalam Fitrah Artinya Muslim Tidak ada Yang lahir Kufur Semua Muslim Tetapi Kalau Takdirnya Keluarga Mereka Orang tua Mereka Yahud Atau Nasara Atau Majus Atau Yang lain-lain Maka Biasanya Sunnah Temah Itu Anak Akan Mengikut Orang Tuanya Begitu Juga Berlaku Pada Diri Saya Karena Orang Tua Saya Orang Yang Budis Tau Taui Konfusi Ini Gabungan Orang Cina Dia Suka Gabung Itu Bukaran Normal Normal Bagi Mereka Sebab itu Kalau 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 Pergi The Chinese Temple Kita Akan Lihat Ada Satu Saksion Buddhis Ada Satu Saksion Taoise Ada Satu Satu Saksion Lagi Confused Itu Kera Yang Boleh Di Kompromi Oleh Mereka Kesemua Batung Batung Yang Dipercayai Oleh Orang Orang Cina Semua Ada Janggut Macam Saya Semua Ada Janggut Kalau Tak Percaya Kata-katanya Ziaralah Sekali Sekali Kepada Temple Temple Taoism Confusion Hanya Buddhism Saja Tidak Ada Memang Saya Dibawa Dibesarkan Dalam Suasana Itu Tapi Di Waktu Yang Sama Bila Waktu Saya Lapang Waktu Saya Nasih Muda Saya Suka Berkhidmat Di Tempat Tempat Ibadat Ini Mungkin Minat Saya Ke Arah Itu Sudah Ada Daripada Kecil Ikut Sajalah Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Oleh Ketua-ketua Agama Ketika Itu Kita Juga Dilatih Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Fakir Artinya Kita Tidak Boleh Pakai Pakaian Biasa Kita Kena Botak Kita Kena Berjalan Tanpa Pakai Kasut Atau Sandal Artinya Barefooted Dan Bawa Sesuatu Untuk Minta Sedakah Nilai Ini Bila Saya Banding Bila Saya Masuk Islam Sudah Ada Dalam Islam Wala Tamshith Ardi Maraha Jangan Jalan Atas Bumi Allah Dalam Keadaan Sombong Dan Bongka Jadi Mereka Ada Tarbiah Tarbiah Melati Kita Mengawal Nafsul Ammar Bisu Oleh Kerana Terlalu Banyak Pantang Larang Yang Datang Daripada Ajaran Buddhism Menyebabkan Tidak Sesuai Dengan Fitrah Saya Ketika Itu Ikut Juga Tetapi Di Waktu Yang Sama Kita Rasa Perlu Kita Cari Sesuatu Yang Lebih Rasional Kerana Banyak Yang Tidak Boleh Dalam Buddhism Kalau Ikut Buddhism Yang Betul Dia Tidak Boleh Makan Sebarang Makanan Yang Berdarah Artinya Tak Boleh Makan Ayam Lembu Kambing Ikan Ikan Semua Pun Tak Boleh Makan Artinya Tidak Dibenarkan Kita Membunuh No Killing Mau Makan Sayur Sayur Bukan Sebarang Sayur Halal Vegetarian Yang Betul Bukan Semua Sayuran Dihalalkan Sayur Yang Halal Ialah Sayur Yang Kita Tidak Membunuh Pohon Itu Kerana Membunuh Harap Seperti Sayur Tauge Tauge Biasanya Orang Cabut Daripada Akar Bila Cabut Daripada Akar Haram Kerana Kau Telah Bunuh Sayur Itu Kalau Mau Juga Makan Bisa Ambil Gunting Gunting Di atas Saja Jangan Cabut Sampai Akarnya Kerana Apa Jenis Pembunuhan Adalah Salah Menurut Falsafah Ya Buddhism Ketika Itu Lama-lama Kita Puraasa Agak Susah Ya Bila Susah Umumnya Bangsa Saya Mana-mana Agama Kalau Menyusahkan Dia Dia Hijrah Dia Mesti Hijrah Cepat Terlambat Dia Hijrah Saya Pun Buatlah Suatu Penghijraan Mengikut Agama Kakak Saya Kakak Saya Yang Perempuan Sini Kakak Lelaki Kan Indonesia Kakak Tak ada Lelaki Perempuan Juga Sekarang Dulu Saya Sebut Kakak Dia Kata Laki-laki Kakak Saya Orang Yang Aktif Dalam Agama Nasara Saya Juga Ingin Mencuba Hijrah Ke Situ Waktu Di Situ Nampak Dia Mudah Ini Serbah Serbah Mudah Kerana Semua Hampir Boleh Dalam Yang Pertama Semua Hampir Tak Boleh Karak Tidak Boleh Tipu Tidak Boleh Semua Tak Boleh Bunuh Tak Boleh Perempuan Tak Boleh Juti Tak Boleh Memang Semua Tak Boleh Parti Partinya Tidak Ada Tak Kira Ini Macam Sufi Betul Sufi Tahlau Selalu Pakai Ihram Selalu Tapi Bila Kita Hijrah Ke Nasarah Nampak Mudah Kerana Kepercayaannya Mudah Kalau Kita Percaya Kepada Nabi Isa Sebagai Tuhan He Become Our Savior Dia Jadi Penyelamat Kita Apa Tosah Pun No Problem No Problem Jadi Mudah Apa Saja Boleh Kita Buat Orang Mudah Sesuai Sangat Sesuai Tetapi Selepas Saya Berapa Tahun Di Dalam Agama Nasarah Saya Rasa Macam Betul Apa Yang Dibawa Oleh Isa Sepatutnya Agama Itu Mudah Kalau Susah Bukan Agama Dan Bila Saya Rasa Itu Yang Betul Saya Pun Buat Suatu Perjanjian Dalam Diri Saya Saya Mesti Bawa Agama Salib Ini Kepada Kawan Kawan Saya Yang Belum Menjadi Nasarah Lagi Itu Yang Saya Mengambil Bahagian Khusus Menjadi Mubalik Orang Nasarah Selama Dua Tahun Dimana Di Pulau Pinang Karena Kalau Itu Benar Kita Mesti Selamatkan Kawan Kawan Kita Tidak Boleh Kita Selamatkan Diri Saja Mesti Selamat Orang Lain Juga Ketika Saya Sedang Mempersiapkan Diri Saya Untuk Menjalankan Da'wah Masih Allah Maha Berkuasa Kerana Saya Selalu Minta Pada Tuhan Satu Sampai Hari ini Wahai Tuhan Tunjuklah Saya Jalan Yang Betul Saya Nak Mencari Engkau Saya Nak Mendekati Engkau Engkau Saja Boleh Pimpin Saya Engkau Saja Boleh Beri Pertunjuk Itu Keyakinan Saya Karena Waktu itu Saya Yakin Dia Saya Seruh Nama Dia Kuasa Allah Saya Bila Mengkaji Konsep Ketuhanan Mula Isa Mendalami Konsep Atau Tauhik Dalam Nasarah Yang Mempercayai Bahawa God Is The Father The Holy Son And The Holy Ghost Konsep One In Three And Three In One Konsep Ini Memang Susah Nak Faham Oleh Kerana Kalau Kita Buat Mana Mana Perkiraan Ala Cina Ala Orang Putih Ala Melayu Ala Arab Semua Sama Saja Satu Plus Satu Plus Satu Mesti Tiga Tapi Perkiraan Mereka Satu Plus Satu Plus Satu Satu Ini Menimbulkan Sedikit Gangguan Pada Pemikiran Saya Logik Saya Tak Boleh Menerima Tapi Bijak Bila Saya Tanya Bateri Yang Dijagah Kami Dulu Oh My Father Can You Enlighten Me Tolong Tolong Jelas Pada Saya Saya Korang Faham Konsep Ini Susah Dia Nak Fahamkan Tapi Dia Buat Suatu Contoh Yang Satu Plus Satu Plus Satu Adalah Satu Yang Sama Bagaimana Contohnya Sekarang Katalah Saya Seorang Ayah Anak Saya Panggil Saya Siapa Bapak Father Saya Mempunyai Istri Istri Panggil Saya Apa Tak Tak boleh Panggil Father Istri Panggil Husband Bukan Kemudian Saya Mau punya Bapak Contohnya Saya Masih Ada Ayah Saya Ayah Saya Panggil Saya Apa Anak Betul Tak Betul Betul Mesti Betul Anak Saya Panggil Saya Ayah Bapak Bapak Saya Tak Panggil Saya Bapak Bapak Saya Panggil Saya Anak Orang Yang Sama Tetapi Makam Berbeza Begitulah Konsep Trinity Ada Sedikit Logiknya Ada Ada Logik Tetapi Pada Hakikatnya Kalau kita Mendalami Lagi Kita Tidak Boleh Menerima Hakikat Bahawa Nabi Isa Itu Adalah Tuhan Kerana Kita Tahu Dalam Injil Juga Menceritakan Sebelum Nabi Isa Sudah Ada Nabi Adam Dalam Injil Ada Sebelum Nabi Isa Sudah Ada Nabi Nuh Dalam Injil Ada Dalam Taurat Pun Ada Kerana Injil Sekarang Gabungan Old And New Testament Gabungan Dua Jadi Satu Jadi Bila Kita Cek Semua Ada Nabi Ibrahim Ada Nabi Lut Ada Nabi Soleh Ada Nabi Musa Ada Kalaulah Isa Itu Tuhan Bagaimana Kita tahu Isa datang Selepas Nabi Musa Selepas Kuatama Buddha Tapi Sebelum Muhammad S.A.W. Jadi Nabi Ibrahim Panggil Tuhannya Bagaimana Adakah Nabi Ibrahim Panggil Ya Isa Oh Jesus My Father My Lord Jesus Jesus Tak Wujud Sebelum Nabi Ibrahim Bagaimana Musa Panggil Tuhannya Adakah Nabi Musa Menyeru Nabi Isa Kerana Nabi Isa Belum Wujud Ini Psychological Warfare Ghuzlatul Tiqah Mengganggu Kerana Kalau Saya sendiri Ragu-ragu Saya takut Saya tak Mampu Mempertuhankan Konsep Trinity Bila Saya jalankan Da'wah Masih Takut Saya Sebab Itu Saya ingin Mantapkan Akidah Saya Duduk Akhirnya Rahman Yang Jaga Saya Kata My Son Memang Itu Approach Meka Imam Imam Itu Panggil Pengikutnya Wahai Anak 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 Ku My Son Kita Pun Panggil My Father Ini Adam Dia Sebagai Guru Kita Dia Sebagai Imam Kita Kita Panggil My Father Dia Akan Panggil My Son Let The Holy Spirit Come And Explain To You Ini Kepercayaan Orang Nasarah Kalau Kita Ada Confusion Ragu Ragu Tentang Ketuhanan Tunggu Ruh Kudus Datang Itu Saja Yang Sebagai Khujah Yang Terakhir Dan Dia Jelas Kita Tak Faham Jelas Tak Faham Masih Tanya Masih Tanya Dia Pun Tidak Jawaban Kalau Dia Pun Dia Ajar Begitu Saja Macam Kita Tanya Orang Tua Tak Kita Kenapa Kau Buat Ini Ada Dalil Dia Bukan Kira Dalil Semua Orang Buat Ikut Saja Dia Pun Ikut Saja Saya Pun Tunggu Itu Arahan Imam Saya Tunggu Sehingga The Holy Spirit Come To You Saya Tunggu Tunggu Tak Datang Datang Saya Memang Suka Spirit Spirit Ini Saya Tak Pernah Lari Daripada Spirit Kalau Orang Kata Sana Ada Hantu Saya Mau Tidur Di Sana Sampai Hari Ini Kalau Saya Mau Masuk Rumah Yang Baru Atau Rumah Lama Kemudian Kita Nak Masuk Sebelum Keluarga Masuk Saya Masuk Dulu Untuk Tiga Hari Empat Hari Duduk Sana Solat Sana Azam Situ Saya Tidur Haram Kedana Rasa Juga Kan Memang Dia Makhluk Dia Dijadikan Oleh Allah Sebelum Kita Jin Jin Ini Allah Jadikan Sebelum Kita Malekat Allah Jadikan Sebelum Kita Jadi Kalau Dia Tak Ganggu Kita No Problem Dia Pun Duduk Situ Kita Tak Boleh Halal Dia Karena Kita Pun Ada Jin Kita Kita Pun Tidak Orang Ada Satu Jin Ada Karim Kita Betul Tidak Semua Orang Ada Jin Kita Pun Ada Kiraman Kadidin Ada Malekat Juga Karena Spiritual Ini Tak Boleh Dipisahkan Dia Mesti Bersama Dengan Kita Jadi Pernah Mengajak Saya Kepada Islam Dia Mengajak Saya Makan Main Main Dengan Dia Tetapi Tak Pernah Ajak Saya Tentang Islam Inilah Hakikatnya Saya Yakin Sama Juga Di Sini Kita Pun Muslim Semua Sudah 40 Tahun 50 Tahun Teman Teman Saya Kita Ramai Yang Belum Muslim Pernah Tidak Kita Ajak Dia Pada Islam Ajak Makan Boleh Ajak Singapura Naik Ferry Boleh Ajak Buat Boleh Tapi Adalah Sama Nafsi Nafsi Sama Juga Di Negara Malaysia Peluang Untuk Saya Bertanya Tidak Ada Karena Mereka Tak Pernah Cerita Islam Pada Saya Saya Sendiri Ingin Mengenal Islam Mau Baca Quran Kata Mereka Tak Boleh Dan Nakal Mereka Kadang Kadang Hari Ini Meru Saya Sedar Artinya Selepas Saya Masuk Islam Meru Saya Sedar Kalau Dia Nak Bercakap Sesuatu Sesama Dia Tentang Saya Dia Menggunakan Kalimah Ba'alif Ba'ya Kalau Sama Dia Jaga Jaga Ini Ba'alif Ba'ya Saya Pun Mana Saya Tahu Apa Itu Ba'alif Ba'ya Waktu Itu Selepas Saya Masuk Islam Baru Saya Tahu Apa Itu Ba'alif Ba'ya Rupa Rupanya Mereka Suka Guna Nama Sandaran Kepada Bangsa Saya Ini Bangsa Ba'alif Ba'ya Bangsa Yang Suka Makan Babi Kalau Orang Saya Meninggal Dia Tak Panggil Mati Dia Panggil Cina Mampus Melayu Mati Orang Arab Mati Orang India Mati Cina Saya Mampus Kalau Tanah Perkuburan Cina Dia Tak Sebut Perkuburan Kubur Orang Kristian Kubur India Kubur Orang Putih Sampai Sampai Punya Kaw Ini Jerat Pernah Dengar Tak Dengar Alhamdulillah Dia Tak Serba Kubur Cina Jerat Cina Jerat Cina Berarti Cina Ini Tak Betul Saya Saya Membaca Quran Tak Dikasih Kerana Dia Kata Najis Kotor Betul Tidak Kadang-kadang Kita Juga Ada Kepahaman Itu Ini Kitab Quran Kitab Suci Kita Orang Islam Mau Pegang Pun Kena Wudu Apalagi Orang Tak Islam Kita Pun Tak Tak Peluang Nak Baca Quran Hanya Kuasa Allah Saya Tidak Putus Asa Saya Baca Kitab Sejarah Sayyidina Umar Ibn Qattab Radiyallahu An Sejarah Sayyidina Umar Menjadi Satu Sebab Dengan Izin Allah Saya Memenuh Islam Melihat Kepada Dia Seorang Anti Islam Anti Nabi Sudah Ambil Tekat Nak Bunuh Nabi Takbir Allah Dengan Surah Taha Dia Memeluk Islam Jadi Saya Ketika Itu Rasa Kitab Ini Mesti Ada Kekuatannya Sendiri Yang Boleh Mengubah Satu Insan Yang Begitu Benci Kepada Nabi Akhirnya Memeluk Islam Menjadi Khalifah Rasul Yang Kedua Sehingga Nabi Kelarkan Umar Al-Faruq Dimana Dia berjalan Semua Syaitan Baru Kalau Umar Lalu Saja Batam Batam Tidak Syaitan Seakan Akan Begitulah Hebatnya Iman Sayyidina Umar Al-Faruq Yang Tidak Pernah Kompromis Dengan Benda Yang Batil Yang Hak Tetap Hak Yang Batil Tetap Batil Tetap Pernah Kompromis Luar Biasa Keimanan Sayyidina Umar Tapi Kalau Umar Sekarang Banyak Juga Kalau Dia Jalan Dia pun Jadi Syaitan Itu Saja Beza Nama Nama Sama Hanya Sikapnya Tak Sama Itu Bezanya Nama Hebat Kita Mau Bukan Nama Saja Hebat Kepribadian Kita Mesti Hebat Saya Memeluk Islam Bukan Mudah Tuan Kalau Saya Boleh Ingat Kembali Waktu Saya Maksud Islam Tak Ada Yang Senang Pertama Orang Muslim Tidak Buka Pintu Mereka Untuk Menerima Saya Kedua Saya Mau Daftar Pengislaman Saya Pun Susah Akhirnya Saya Ambil Kesimpulan Saya Duduk Di Masjid Empat Tahun Hampir Boleh Kata Seluruh Masjid Di Pulau Pinang Di Bandar Semua Masjid Yang Saya Pernah Tidur Saya Hijrah Sini Satu Minggu Sana Dua Minggu Sana Satu Bulan Hijrah Hijrah Kerana Saya Senang Di Masjid Tak Mengganggu Sesiapa Bila Ibu Saya Tahu Saya Masuk Islam Dia Tanya Saya Di Mana Kau Duduk Sekarang Saya Kata Ibu Jangan Susah Di Rumah Saya Pesor Tahu Kita Kita Tak Mau Juga Cerita Khususan Kita Kepada Mereka Nanti Mereka Apa Gunanya Apa Untungnya Kau Memeluk Agama Ini Rumah Bukan Tidak Ada Bilik Ada Katil Ada Balik Saya Biar Saya Mengadap Saya Sudah Biasa No Problem Dalam Saya Duduk Masjid Saya Orang Yang Suka Jaga Masjid Karena Saya Jaga Juga Tokong Tokong Dulu Gereja Saya Suka Jaga Tempat Ibadat Saya Jaga Kebersihannya Saya Sapu Saya Lap Itu Memang Menjadi Fitrah Saya Tapi Orang Masjid Tak Senang Dengan Saya Kerana Waktu Itu Meskid Meskid Di Negara Saya Dan Juga Di Kampung Kampung Ini Penuh Dengan Tim Atau Tim Tim Susu Kenapa Kenapa Ada Tim Susu Karena Karena Banyak Orang Berasak Di Dalam Masjid Banyak Nyamuk Masjid Banyak Nyamuk Banyak Asap Banyak Orang Merokok Dalam Masjid Saya Dulu Sebelum Islam Merokok Juga Maksud Islam Saya Sudah Hijrah Nomos Smoking Tapi Orang Ramai Smoking Saya Bersih Dia Smoking Saya Bersih Dia Smoking Jadi Sekali-sekali Adalah Saya Berkata-kata Daripada Daripada Bawa Rokok Dalam Masjid Lebih Bawa Gaharu Gaharu Asapnya Wangi Marah Orang Saya Rasa Mem Tak Sesuai Tempat Ibadat Itu Sebab Itu Kalau Kita Pergi Tokong Tokong Cina Itu Tak Nampak Orang Masuk Tokong Cina Bawa Rokok Semua Bawa Jaru Bawa Makanan Bawa Bunga Bawa Buah Macam Macam Ada Pisang Ada Orang Tapi Tapi Zaman Sekarang Sudah Modern Dia Tak Bawa Yang Asli Semua Plastik Runga Plastik Buah Plastik Ayam Plastik Runga Plastik Tak Percaya Kata Saya Sudah Ziarah Saya Suka Jaga Tempat Ibadat Ini Kerana Rizki Morak Duduk Di Tempat Tempat Ibadat Ini Makanan Garanti Ada Orang Letak Dia Balik Kita Makan Itu Sambil Jaga Sambil Makan Sambil Jaga Sambil Makan No Problem Kerana Kepercayaan Waktu Itu Bila Orang Buat Persembahan Ini Saya Bawa Supaya Kita Faham Falsafah Orang Saya Nak Minta Sesuatu Dari Tuhan Jangan Minta Dengan Tangan Kosong Mesti Bawa Sesuatu Kepada Tuhan Dulu Beri Kepada Tuhan Sesuatu Sebelum Minta Sesuatu Sebab Itu Cara Hidup Orang Cina Sampai Hari Ini Senang Sebelum Dia Nak Minta Apa Apa Dari Kamu Dia Kasih Makan Dulu Betul Tak Orang Cina Dia Banyak Tahian Dia Makan Salam Pun Bukan Salam Walaikum Good morning Sudah Makan Belum Dia Makan Salam Bagus Jaga Perut Dulu Ini Kalau Sudah Relax Relax Semua Orang Saya Tak Tak Boleh Tidur Lapar Siapa Yang Tidur Lapar Kalau Dia Mati Bagi Orang Saya Su Il Khatina Sebab Itu Dia Mesti Makan Sebelum Tidur Mesti Makan Supaya Kalau Dia Takdir Dia Mati Dalam Keadaan Kenyang Itu Khusnil Khatina Ada Falsafah Falsafah Sebab Itu Dia Tak Pernah Keram Masalah Makan Orang Saya Tak Boleh Kedekut Dalam Makan Nak Minta Sesuatu Tuhan Kasih Tuhan Makan Dulu Lepas Itu Kita Mereka Makan Boleh Tapi Dengan Syarat Sebelum Nak Makan Kita Kena Ambil Dua Jenis Kayu Ataupun Dua Koin Koin Siling Kita Goyang Tiga Tujuh Kali Witir Witir Lepas Itu Kita Lampar Satu Bunga Satu Kepala Satu Bunga Satu Tiga Kali Kepala Bunga Kepala Bunga Kepala Bunga Oke Berarti Tuhan Sudah Hadis Makan Baru Kita Makan Tapi Kalau Kita Buangkan Koin Itu Siling Itu Sekali Kepala Bunga Kali Kedua Bunga Bunga Atau Kepala Kepala Tak Boleh Ganggu Lagi Dia Sedang Makan Oh Macam Macam Yang Kita Belajar Sebab itu Orang Saya Kalau Mati Mayatnya Tak Pernah Masuk Kedalam Peti Sehingga Datangnya Malam Kalau Siang Pagi Pagi Dia Mati Dia Tak Masuk Mayat Dalam Peti Sehingga Datangnya Malam Dan Dia Tak Akan Tanam Mayat Itu Sehingga Waktu Zohor Kerana Apa Kerana Dia Pun Percaya Adanya Mengkarnakir Dia Percaya Ada Malaikat Maut Hanya Dia Percaya Malaikat Semua Makan Jadi Kalau Nak Masukkan Mayat Ke Dalam Peti Masuk Waktu Malam Waktu Malaikat Sedang Makan Dinner Cepat Cepat Masuk Nanti Habis Malaikat Makan Siapa Masuk Dulu Biarlah Bypass Dia Nak Tanam Selalu Tengah Hari Kenapa Dia Kata Waktu Itu Lunch Time Makan Siang Supaya Beda Dah Habis Mungkin Malaikat Tanya Siapa Masuk Dulu Bypass Lagi Semua Ada Kira Keranya Itu Mengikut Kepercayaan Mereka Dia Percaya Ada Akhirat Dia Percaya Ada Azab Singapura Ada Kan Satu Kawasan Kalau Kita Masuk Tempat Orang Cina Dia Tunjuk Azab Azab Neraka Bagaimana Azab Azab Nikmat Syurga Bagaimana Semua Dia Tunjuk Balik Kepada Kristianity Itu Bila Saya Masuk Islam Tak Mudah Kerana Ketika Itu Orang Islam Belum Terbuka Lagi Dia Anggap Orang Kalau Masuk Islam Ketika Itu Semua Ada Kepentingan Saya Pun Tak Tahu Apa Kepentingan Saya Nak Daftar Nama Pengislaman Saya Di Majlis Majlis Kata Tak Boleh Kerana Saya Bawa Umar 21 Tahun Kerana Kalau Daftar Dia Kena Bagi Duit Saya Pun Tak Tahu Ada Duit Saya Mau Daftar Saja Tak Dikasih Sehingga Saya Kena Bawa Ibu Saya Tapi Sebelum Saya Nak Bawa Ibu Saya Nak Senangkan Pengislaman Saya Secara Berdaftar Bila Orang Tanya Saya Bapak Ada Bapak Sudah Mati Betul Bapak Saya Mati Sebelum Saya Masuk Islam Saya Nomor Islam 68 Dia Mati 62 Dia Tanya Ibu Ibu Mati Ibu Ada Lagi Siapa Jaga Kakak Saya Suruh Kakak Datang Bawa Surat Mati Bapak Surat Mati Ibu Oh Susah Saya Mau Senangkan Kendaftaran Susah Tapi Perpaksalah Bawa Ibu Kenapa Kerana Saya Nak Daftar Pengislaman Saya Dapat CJ Resmi Saya Boleh Tukar Pasport Saya Kerana Saya Mau Ke Medina Saya Sudah Dapat Kawan Saya Ajak Saya Ke Medina Untuk Mendapat Pasport Ada Agama Islam Nama Islam Saya Kena Ada Pendaftaran Resmi Saya Bawa Ibu Pegawai Yang Bertugas Kata Bagaimana Saya Boleh Percaya Cakap Engkau Dulu Saya Tanya Ada Bapak Kata Mati Ada Mak Kata Mati Sekarang Bawa Satu Perempuan Kata Itu Mak Engkau Orang Cina Mantang Cakap Mati Oh Marah Mak Saya Ketika Dia Kata Saya Mati Marah Saya Pemak Aku Bantu Saya Saya Nak Pergi Luar Negeri Kalau Tidak Susah Mak Tak Belanja Waktu Itu Saya Naik Kapal Itu Kapal Yang Terakhir Pergi Mekah Daripada Malaysia Dua Minggu Perjalanan Itu Sejarah Saya Ketimur Tengah Alakul Memanglah Pengalaman Saya Dalam Islam Peringkat Awal Tak Senang Sebab Itu Bila Ada Kawan Kawan Saya Sekarang Masuk Islam Dia Kata Susah Saya Tengah Cerita Mereka Lima Minit Saya Kata Apalah Susah Kamu Tak Susah Pun Kerana Sekarang Banyak Pertubuhan Jaga Saudara Baru Banyak Kemudahan Telah Diberi Oleh Majlis Agama Macam Macam Telah Berubah Sekarang Waktu Saya Tak Ada Lagi Enam Peluhan Orang Tak Kisah Siapa Masuk Islam Menyusah Menyusah Menyusahkan Orang Islam Memang Bukan Senang Sampai Saya Puan Nabi Halau Dari Masjid Saya Jaga Kepersian Masjid Orang Masjid Halau Saya Keluar Saya Letakkan Kain Baju Saya Dalam Bag Kawasan Masjid Dibuang Di Luar Marah Juga Saya Pun Marah Saya Mudah Kan Orang Mudah Mudah Marah Saya Sudah Mau Gatuh Sama Orang Masjid Hanya Kawan Saya Baik Jangan Kalau You Gatuh Confirm You Jahat Sebelum You Gatuh Dia Ada Kata You Jahat You Confirm Jahat Saya Pun Sabah Alhamdulillah Sebab Itu Saya Tak Pernah Cerita Pada Keluarga Saya Kesusahan Ini Takut Dia Akan Menghina Agama Kalau Mereka Tanya Bagaimana Okey Duduk Bagaimana Rumah Besar Dia Tak Tahu Masjid Katil Pun Tidak Ajar Tilam Pun Tidak Ajar Atatikah Tapi Alhamdulillah Mereka Nak Halal Saya Keluar Saya Tak Nak Keluar Saya Ini Rumah Allah Bukan Rumah Tuan Tuan Ada Rumah Saya Tadak Rumah Ini Rumah Saya Mereka Lapor Pada Polisi Polisi Datang Kerana Ada Orang Muda Kawan Kawan Saya Tidur Meskid Juga Polis Datang Tengah Malam Mana Rumah Kawan Saya Orang Orang Islam Rumah Tepi 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 Misik Sana Balik Balik Dia Kerak Saya Mana rumah Saya Saudara Baru Ini rumah Saya Hah You Tidur Sini Alhamdulillah Kadang Kadang Allah Maha Kuasa Ada Orang Tak Suka Ada Juga Orang Yang Suka Alhamdulillah Memanglah Pengalaman Saya Kuasa Allah Alhamdulillah Tidak Lama Saya Belajar Ke Medina 6 Tahun Di Situ Waktu Itu Raiz Jami'ah Syed Bin Bas Dia Sebagai Orang Panggil Rektor Jangan Islam 6 Tahun Di Situ Lepas Saya Pergi Ke Syria Negara Yang Sedang Berperang Sekarang Saya Belajar Sana 2 Tahun Lepas Itu Saya Pergi Kerja Dekat Perancis Membantu Laji'in Men Cambodia Pelarian Pelarian Islam Dekat Dari Cambodia Yang Hijrah Ke Perancis Saya Tugas Itu Satu Tahun Pulang Saya Ke Tanah Air Bertugas Dengan Pertubuhan Kebijakan Islam Perki Waktu Itulah Saya Juga Diamanakan Untuk Adakan Daurah Islam Khusus Perkadiran Da'wah Di Negara Muslim Minority South East Asia Pacific Dari Tahun Lapan Puluhan Lapan Puluhan Saya Dipinjamkan Ke Hongkong Untuk Jadi Pengarah Islam Di Pusat Islam Hongkong Satu Tahun Saya Pulang 92 Saya Berhenti Daripada Perkin Dan Dan Saya Aktif Dalam Pertubuhan Yang Telah Saya Asaskan Jam Yaitu Al-Qadim Yang Tugasnya Memberi Khidmat Kepada Manusia Tak kira Apa Agamanya Apa Bangsanya Melalui Khidmat Inilah Kita Jalankan Da'wah Islam Yang Menyebabkan Sejak Tahun 80-an Sampai Sekarang Tidak Kurang Berlebar 5.000 Orang Yang Telah Kita Islam Bukan Dalam Negeri Saja Sampai Juga Negara Negara Eropa Jepun Australia Tonga Fiji 80-an Gini Alhamdulillah Nampaknya Memang Manusia Sedang Mencari Ketuhanan Kebenaran Kebenaran Ada Pada Kita Hanya Sayangnya Kita Tidak Menjalankan Da'wah Kepada Mereka Yang Ada Pada Kita Semua Muslimin Dan Muslimat Ialah Kita Ada Macam Taklim Ada Islahya Ada Tazkira Ada Kerana Istilah Da'wah Ini Telah Salah Pakai Dan Guna Oleh Kita Arti Da'wah Sebagaimana Allah Mufilman Udu'u Ila Sabiri Rabbika Bilhikmah Walmau'izzat Alhasana Wajadilhum Billadihya Ahsan Ilal Akhirat Ayat Sebagaimana Allah Mufilman Waman Ahsan Qawla Minan Da'ail Allah Wa Amil Salihah Wa Qal In Lani Minan Muslimin Kalau kita Baca Ayat Ayat Dan Quran Semua Semua Mengandungi Perintah Da'wah Yang Bermaksud Menyeru Orang Yang Belum Islam Pada Islam Tapi Oleh Kerana Kekeliruan Kita Macam Malam Nisa Tidak Bercakap Dengan Orang Yang Belum Muslim Saya Bercakap Dengan Semua Islam Ini Bukan Nama Da'wah Ini Dinamakan Ima Yugata Adinu Nasihat Sebagai Nasihat Ataupun Wazakir Fa'inna Zikratan Fa'al Muminin Sebagai Peringatan Kita Sudah Kita Umat Ijaba Kita Bukan Umat Luar Islam Umat Yang Sudah Menerima Islam Kalau Umat Yang Sudah Terima Islam Ada Orang Datang Mengajar Kita Tentang Islam Bukan Dia Ajak Kita Masuk Islam Dia Hanya Mengingatkan Kita Tanggungjawab Kita Sebagai Seorang Islam Sesama Umat Kita Kata Islahiyah Innamal Muminun Akhwah Fa'aslihu Baina Akhwah Kum Menggunakan Kalimah Da'wah Bila Kita Bercakap Dengan Orang Muslim Adalah Suatu Kekiliruan Menyebabkan Da'wah Kita Mati Kerana Kita Salah Terjemahkan Maksud Da'wah Da'wah Yang Sebenar Mengambil Ajak Orang Yang Luar Islam Masuk Itu Namakan Da'wah Macam Kita Nasihat Ingat Mengingat Kita Memperbaiki Keadaan Kita Itu Sejak Islahiyah Harakah Islahiyah Harakah Islahiyah Ataupun Kita Kata Nasihat Adini Nasihat Ataupun Kita Kata Tazkirah Atau Taklim Paham Sudara-sudara InsyaAllah Kalau tidak Tak jalan Da'wah Nanti kita Pun Sudah Kita Sudah Da'wah Sama Siapa Da'wah Sama Abdullah Umar Fatima Ini Umat Sudah Muslim Mana Ada Da'wah Lagi Umat Ijabah Da'wah Jumpa Acong Merusam Peter Ya Robot Itu Baru Namakan Da'wah Macam Nabi Dan Sahabat Cuba Lihat Tuan-tuan Dan Puan-puan 23 Tahun 23 Tahun Saja Nabi Ambil Masa Untuk Membersihkan Seluruh Kota Mekah Dan Medina Ini Negara Yang Penuh Dengan Syirik Kalau Kita Kata Kita Majority Nabi Minority Dia Menjadi Utusan Allah Istrinya Mengikut Khadija Sepupunya Ali Menerima Da'wanya Kawannya Abu Bakar Terima Empat Orang Mula-mula Diterimingi Oleh Orang Masyirik Nabi Nabi Tak Lari Dan Tak Berhenti Dalam Menyeru Manusia Kepada Allah Siang Malam Dia Jumpa Kawan-kawannya Ayuhannas Qulu La Ilaha Ilan Allah Sama-samalah Kita Sebut La Ilan Allah Berapa Lama 23 Tahun Mekah Bertukar Wajah Medina Ya Trip Bertukar Wajah Kita Sudah Hidup Sebagai Seorang Islam Berapa Puluh Tahun Sudah Berapa Puluh Tahun Kita Belajar Bukan Bertambahnya Orang Islam Kadang-kadang Tapi Bertambahnya Syirik Kerana Kita Tak Jalankan Da'wah Tengok Pribadi Nabi Bila Dia Nak Pergi Da'wah Di Ta'if Orang Ta'if Tidak Sambutnya Dengan Bunga Tapi Dengan Batu Sehingga Berdarah Badar Rasulullah Dicegerahkan Oleh Lemparan Batu Allah Takdirkan Malaikat Jabal Turun Menghadap Nabi Minta Izin Dari Nabi Untuk Menghancurkan Penduduk Ta'if Yang Telah Mencegerahkan Utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apa Jawab Nabi Kepada Perwakilan Daripada Allah Itu Kerana Ada Malaikat Tukang Jaga Gunung-gunung Ta'if Itu Pergunungan Rasulullah Menjawab In Lam U'as La'aman Walakin Nabi Bu'istu Da'iyan Warahman Allah Mahdi Kaum Fa'innahum La Ya'lam Lihat Kepribadian Nabi Dia Berda'wah Mengajak Orang Kepada Tuhan Yang Maha Isa Mereka Lempar Batu Pada Dia Malaikat Datang Adap Minta Izin Untuk Hancurkan Penduduk Ta'if Dengan Sehancur Hancurnya Malaikat Yang Jaga Senang Saja Tetapi Rasulullah Bersabda Saya Tidak Diutuskan Oleh Allah Untuk Membawa Kecelakaan Kehancuran Kebinasaan Tidak Tetapi Saya Diutuskan Oleh Sebagai Da'ian A Kondor A Saviour Penyelamat Warahmah Membawa Rahman Membawa Kasih Sayang Menyatupadukan Semua Kabila Menjadikan Satu Umat Supaya Kita Hidup Sebagai Satu Keluarga Tidak Bermusuh Antara Satu Dengan Lain Dulu Kamu Hidup Bermusuh Musuhan Bunuh Membunuh Gatuh Antara Satu Sendiri Islam Datang Menyatukan Batukan Semua Kabilah Berapa Kabilah Ada Di Mekah Waktu itu 360 Kabilah Kerana Ada 360 Berhala Sekecil-kecil Sampai Sebesar-besar Setiap Berhala Mewakili Satu Kabilah Dia juga Masyarakat Majumuk Apa yang Kita Selalu Bagi Alasan Oh Masyarakat Majumuk Zaman Nabi Sudah Masyarakat Majumuk Oh Sini Banyak Yang Orang Belum Islam Zaman Nabi Pun Dikeliling Oleh Orang Yang Belum Muslim Nabi Tak Lari Dari Perjuangan Nabi Berdoa Ya Allah Jangan Azabkan Mereka Berilah Pertunjuk Kepada Anak Mereka Kalau Orang Tua Mereka Tidak Mau Terima Seruan Saya Beri Hidayat Pada Anak Mereka Kalau Anak Mereka Tidak Mau Beri Hidayat Pada Cucu Mereka Tengok Pandangan Nabi Wisi Nabi Jauh Allah Kabulkan Doanya Kita Pernah Doa Begitu Tak Da'wah Tak Pernah Doa Pun Tak Pernah Astagfirullah Azim Ya Artinya Artinya Kita Lupa Tanggungjawab Kita Kalau Tuan-Tuan Tak pandai Da'wah Ilmu Da'wah Tak ada Tak tahu Nak cakap Tak apa Jangan cakap Nanti cakap Salah Susah Lagi Orang keliru Lagi Orang Tak percaya Saya Baru ini Datang Empat Orang Islam Dua Orang Muda Umur 19 Sampai 23 Dua Orang Tua Semua Datang Cerita Pada Saya Ustaz Saya Tak Semayang Lagi Kerana Saya Tak Percaya Agamanya Lagi Ini Orang Islam Saya Suruh Anak Saya Tolong Tengok Dulu Ini Orang Muda Anak Saya Ketua Pemuda Dalam Pertubuhan Kami Anak Perempuan Saya Dia Guru Tajwid Di Dalam Internet Mengajar Ke Semua Murid Satu Dunia Dia Berpusat Di Mesidonia Itu Anak Perempuan Saya Alhamdulillah Mereka Semua Aktif Dengan Kerja Kerja Da'wah Orang Muda Tak Tahan Anak Saya Kata Oh Ini Susah Ini Dia Cakap Teman Saya Dia Tak Mau Semayang Kau Dia Tak Pening Kepala Anak Saya Macam Nak Tampar Kata Orang Selalu Jangan Lagi You Buat Lagi Dia Benci Islam Biar Saya Cakap Dengan Dia Lepas Satu Jam Saya Cakap Dia Dia Tanya Saya Besok Saya Mula Semayang Subuh Saja Boleh Tak Subuh Satu Waktu Saja Saya Kata Daripada Tak Semayang Langsung Satu Waktu Lagi Baik Bukan Saya Kata Tak Payang 5 Waktu Tapi Dari Tak Semayang Langsung Nak Cuba Satu Waktu Lebih Baik Something Better Than Nothing Esok Subuh Dia Tak Semayang Alhamdulillah Selepas Dia Ikut Kuliah Kita Yang Satu Lagi Kata Ustaz Saya Nak Terus Tang Dengan Ustaz Saya Dah Tak Semayang Saya Tanya Sudah Berapa Lama Adalah Berapa Tahun Dia Belajar Di mana Di Amerika Ini Orang Intellectual Ini Semua Anak Intellectual Dia Tak Mau Cakap Melayu Dengan Orang English Speaking Jangan Panggil Ustaz Melayu Dia Tak Cakap Dia Kata Ustaz Melayu Tak Tak Intelligent IQ Tak 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 Dia Hukum Kita Bila Saya Bercakap Dengan Seorang Ustaz Terlalu Orang Melayu Dia Kata Ada Caitan Dalam Badan Kau Itu Saja Kita Kata Caitan Caitan Dia Taulah Dia Ada Caitan Tak Tak Bila Suruh Semayang Dia Tak Mau Semayang Tak Tak Azan Ustaz Tentang Sudik Engkau Kau Saitan Marah Dia Apa Punya Ustaz Dia Saya Manusia Dia Kata Syaitan Dia Tak Boleh Terima Kita Tak Hikmah Tak Kesabaran Yang Yang Kedua Orang Doa Saya Kata Saya Tak Semayang Siapa Siapa Semayang Dia Buat Syirik Kepada Allah Wah Saya pun Terkejut Juga Cuba Kau Terang Sekali Lagi Saya Beru Kepercayaan Siapa Siapa Yang Semayang Dia Syirik Kana Allah Saya Saya Nak Nak Faham Ini Cakapan Orang Islam Kenapa Sudara Cakap Begitu Cuba Sudara Bagi Suatu Contoh Menyebabkan Sudara Kata Orang Semayang Syirik Tengok Orang Cina Dia Semayang Tak Semayang Dia Buat Syirik Tidak Syirik Kenapa Dia Syirik Kerana Dia Sembah Patung Patung Dibuat 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 Batu Ada Buat Dari Kayu Kita Kata Orang Masyarak Syirik Kenapa Dia Sembah Salih Kita Kata Orang India Syirik Kenapa Dia Sembah Patung Apa Bezanya Orang Islam Dia Sembah Ka'bah Ka'bah Itu Batu Kan Wah Saya Kata Ada Betullah Sudara Cakap Jangan Main Ini Orang Intellect Yang Sudah Cuba Memahami Islam Cara Lain Cara Logik Saya Kata Tidak Mustahil Ramai Orang Islam Sembah Ka'bah Siapa Yang Sembah Ka'bah Memang Boleh Membawa Pada Syirik Waktu Itu Bukan Ada Dalam Hadis Hadis Cerita Kalau Orang Tanya Begitu Apa Nak Jawab Bukan Kita Kena Minta Ya Allah Bagilah Hidayat Ya Allah Bagilah Sesuatu Jawapan Untuk Saya Jawab Soalan Orang Ini Allah Bagi Juga Idea Ilham Datang Apa Surah Cakap Saya Setuju Saya Setuju Takbirnya Satu Hari Kalau Allah Izin Musuh Musuh Kita Masuk Mecca Mawa Helikopter Yang Canggih Dia Angkat Kaabah Dengan Kekuatannya Dia Angkat Kaabah Dia Pindah Kaabah Ke Hawaii Kalau Siapa Ikut Kaabah Dia Sembah Kaabah Syirik Tapi Kita Tak Akan Sembah Dia Angkatlah Kita Tetap Arah Ke Situ Kerana Kaabah Adalah Qiblat Kita Itu Direction Bukan Kita Sumbah Kaabah Dia Boleh Terima Saya Cata Cuba Lihat Orang Islam Semayang Di Malaysia Ini Di Indonesia Di Eropa Ada Dia Letak Kaabah Depan Dia Ada Kalau Letak Juga Confirm Sembah Kaabah Kita Tak Letak Kaabah Kita Hanya Tengok Mana Qiblat Kita Tapi Orang Yang Sembah Batu Itu Kita Kata Dia Sembah Batu Di Mana Dia Pergi Kalau Dia Pindah Rumah Dia Pindah Juga Benda Itu Di Mana Dia Letak Disitu Dia Arah Betul Memang Betul Walaupun Sedera Semua Tak Faham Betul Maru Saya Cerita Kalau Siapa Yang Sembah Ikut Batu Habis Memang Dia Sembah Batu Tapi Kita Tetap Disitu Itu Qiblat Kita Saya Bagi Contoh Ingat Dulu Contohnya Tuan Tuan Saya Tau Jam Sembilan Setengah Sudah Habis Lima Minit Lagi Ini Kata Contoh Kaabah Ini Hajar Aswad Jurusan Ini Hajar Rukun Yang Mani Sini Pintu Kaabah Sini Makam Ibrahim Ingat Siapa Siapa Yang Semayang Berdiri Sini Berdiri Sini Berdiri Sana Semayangnya Tak sah Semayang Yang Sah Hanya Berdiri Di Kawasan Sini Kawasan Yang Ada Makam Ibrahim Paham Tak Oh Bahaya Bagaimana Ini Semua Orang Pergi Kaabah Sekeliling Dia Berdiri Bagaimana Ini Ustaz Kata Tak Sah Memang Berdiri Sini Tak Sah Berdiri Tak Sah Berdiri Sah Tak Sini Saja Sah Nabi Nabi Mengadab Waktu Itulah Sampai Hari Ini Boleh Berdiri Sini Boleh Berdiri Sini Boleh Berdiri Kalau Mola Tak Boleh Sini Saja Karena Arahan Itu Disitu Nabi Tak Mau Ketinggalan Kaabah Dia Berdiri Di Belakang Sini Secara Tak Langsung Macam Mengadab Kaabah Tapi Itu Bukan Kiblat Kita Yang Pertama Kiblat Yang Pertama Di Nisya Al-Aqsa Paham Alhamdulillah Tak Paham Pun Paham Dulu Nama Kita Pandah Lagi Insya Allah Jadi Sudara-sudari Yang Kami Hormati Inilah Secara Ringkas Berapa Pengalaman Saya Yang Saya Ingin Berkongsi Kalau Nak Cerita Tentang Rewak Hidup Saya Saja Dua Hari Tak Habis So Saya Ambil Mana Yang Saya Rasa Penting Tentang Pribadi Saya Tak Penting Sangat Tapi Misi Perjuangan Kita Lebih Penting Bagaimana Kita Nak Bawa Islam Kepada Masyarakat Yang Belum Islam Dan Bagaimana Kita Boleh Menyatupatukan Umat Islam Kembali Itu Perlu Dipikir Oleh Kita Bersama Karena Itu Tang Jawab Kita Bersama Sama-sama Berpeganglah Teguh Kepada Hukum Hukum Allah Dan Jangan Kamu Perpisah Perpisahan Perpecahan Bukan Datang Dari Islam Datang Dari Kita Kelemahan Kita Salah Paham Kita Mudah Allah Tetapkan Iman Kita Kuatkan Perpatuan Kita Dan Semoga Allah Subhanahu Adha Jadikan Kita Umatan Wahid Amin Ya Rabbul Alamin Sekarang Kita Berhenti Untuk Sesi Kedua Iaitu Sesi Soal Jawab Fata Fata Barulah 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 Fikm Is Agar Ustaz Hussaini yang telah memberikan dan mengoparkan cerita yang sangat menginspirasi kita semua mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan beragama kita. Bagi Antum yang ingin bertanya, silahkan langsung mendatangkan kertas pertanyaan Antum ke meja kami. Muslimin tidak ada persoalan lagi, terus baca saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi Ustaz telah jelaskan bahwa manusia yang belum sampai kepadanya pengetahuan tentang Islam, maka di akhirat kelak akan diuji oleh Allah SWT. Pertanyaannya, apakah pada saat sekarang ini masih ada manusia yang belum mendengar atau mengetahui tentang Islam atau ajaran Islam? Dan yang termasuk orang yang akan diuji kembali di akhirat kelak, Apakah orang yang hanya mengenal adanya agama Islam akan tetapi tidak mengetahui ajaran Islam? Atau yang memang tidak mengetahui adanya agama Islam sama sekali? Dalam pengalaman saya, jangan jauh di Malaysia negara saya, Bila kita buat survei di perkampungan, di perkampungan yang mana orang Cina sudah hidup bersama orang Islam 50 tahun lebih. Kerana dia menyagah di situ, kita tanya, Uncle, Uncle pernah tidak dengar apa itu Islam? Tahu tidak apa? Tidak. Yang saya tahu, Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Itu saja. Mengatakan bahawa masih ada tidak zaman sekarang, zaman teknologi, ada masyarakat manusia yang tak tahu Islam. Memang banyak. Kerana media sekarang digunakan oleh musuh-musuh kita, menimbulkan fitnah kepada Islam. Sehingga orang takut agama ini. Jadi, dakwah Islam yang sebenar, yang dikehandaki oleh Allah dan Nabinya, bukan dengan teknologi sangat, itu boleh digunakan. Tetapi, lebih penting, dakwah bilhal, melalui contoh. Waktu kita mau amalat dengan orang, jangan tipu, jangan bohong, jangan curi timbang, beramana, janji kita tunaikan, cakap benar. Itu saja, kalau mau amalat kita tunjuk kita bagus, orang kata, Muslim number one. Sekarang, kita tahu, kita orang menjaga ada, kan? Kadang menjaga sama-sama Muslim, dan menjaga sama orang yang belum Muslim. Mana kita rasa, lebih senang hati. Kadang-kadang. Persama yang belum Muslim, lagi senang hati, dia ada nilai. Kalau pergi Jepun, oh, sementara saya contoh, tak boleh lawan. Orang Jepun bilang sama saya, kalau orang Islam masih gagal menyusun kasutnya, dia tak boleh bawa Islam ke Jepun. Tengok disiplin kasut saja. Orang Jepun, mana dia pergi majlis bagaimana ramai orang, kalau dia buka kasut, kasutnya dia atur. Kertip. Macam saf juga. Oh, kita punya kasut, Allah saja yang tahu. Mau tahu dia ada, keluar nanti tengok kasut. Mana dia ke mana, Allah Alam. Nanti orang itu, dah tenang di sini, tenang di sana. Sana saja pun, dia tak akan lihat sistem ini. Tiap-tiap orang, kalau buka kasut saja, atur. Satu persatu. Dan cara dia susun kasut, tak boleh depan tempat, masuk, keluar. Kerana tempat itu, orang akan pijak. Jangan pijak kasut orang. Kita, apa nak buat? Tak pijak, tak bisa keluar. Sudah dibanjiri dengan kasut. Ini contoh saja. Jadi, berda'wah itu, wajib. Fardu'ain. Tak boleh dengan lisan, dengan hal. Da'wah bil-hal. Contoh, akhlam itu lebih afdal. Memang, banyak lagi yang belum kenal Islam. Saya tahu, saya yang kerja da'wah ini. Lately ini, kita buat strict da'wah. Di Malaysia, kita sudah start. Di Eropah, sudah start. Di depan, stesen kereta api. Di depan-depan mall. Kita siapkan counter. Siapa saya datang? Islam for you. Islam for you. Islam for you. Dan orang terbuka, dia ambil. You want a Quran? One Quran for you. One Quran Indian? Ada. Mau Chinese? Ada. Mau English? Ada. Macam-macam. Sudah berjalan. Di dunia barat, sudah berjalan. Dan di Malaysia, baru bergerak. Di negara lain, Wallahu'ala. Dan, memang, Masya Allah, Ramadan yang dulu, yang baru ini. Kerana, murid kita banyak pergi ke masjid. Jumpa tetamu-tetamu yang datang, nak melawat masjid, kita dakwah. Bukan pakai baju, tutup aurat saja. Tidak. Bawa dia masuk bilik, bagi penerangan. Itu yang setelah buat, tahun 84 di Hong Kong. Bila orang nak masuk masjid, ada orang masjid halang. Ada orang Islam nak pukul mereka. Dia kata, ini najis, tak boleh masuk masjid. Akhirnya, polis datang. Polis pun buka Islam juga. Dengan kasut-kasut, dia tak boleh pukul. Orang yang bukan polis, dia mau pukul. Saya kata, kenapa begitu? Ini kotor, najis. Kenapa you kata dia najis? Kalau dia masih duduk luar, bagaimana dia boleh hilang najisnya? Bila dia mau masuk masjid, itu sudah bagus. Orang Islam, masjid pun tak mau masuk kadang-kadang. Ini orang tak Islam, mau masuk bagus. Dia nak tahu, apa yang kita buat dalam masjid. Benda apa yang kita sembah. Kerana ada orang berkata di negara saya, orang asli, dia kata, orang India tak makan lembu. Kerana apa? Kerana dia sembah lembu. Kerana lembu itu lambang ibu. Dia kerja kuat untuk kita, turun sawah, naik sawah, dia proses susu untuk kita minum. Kalau kita sudah minum susunya, kita sudah anak susu lembu. Mereka mana boleh makan dia? Macam bunuh ibu kita, ibu susuan. Wah, betul juga. Ada logiknya. Tapi sekarang, dia pun sudah langgar. Dia kata, lembu sekarang tak turun sawah lagi. Ini lembu malas duduk jalan tepi jalan. Daripada kita jaga dia, kita semelih dia. Dia pun sudah hijrah sikit. Jadi dia kata, mungkin orang muslim, tak makan bah-alih payah, kerana dia sembah bah-alih payah. Sebab itu ada setengah orang, namah sumis, nak tengok apa yang kita sembah. kita dah mehrab kan, masjid pesawasan mehrab. Dia nak tengok ada benda yang tersebunyi, nak dadah mehrab itu. Betul. Saya bawa orang masuk masjid. Orang masjid kadang halang. Saya kata, ada problem, jumpa saya ya. Kemudian, jangan ganggu saya sekarang. Ini tetanggu saya. You ada problem, jumpa saya kemudian. Datang lagi mula Ramadan sudah, orang dari Jerman, dari France, laki, perempuan semua datang. Masjid, boleh tengok. Tapi dia nak tengok kita sewayang. Ramadan kan, kita kiamulai, kita ada kiam terawih yang kita panggil. Terawih. Yang Nabi panggil kiamulai. Ataupun kiam Ramadan. Dia nak ikut. Mana boleh ikut dalam masjid? Tak boleh. Murid saya bawa dia ke markas kita. Dia datang, semua pakai pendek lah. Dia memang pakai dia semua pendek-pendek. Jadi, dia kata, I want to pray with you. Is that possible? I said, why not? Saya mentak muslimat saya, kasih dia pakai tutup aurat, dia ada latih. Yang muslimin, kasih dia pakai sarung. Semayang, duduk tepi kamu. Hujung. Dia jangan tengah-tengah, nanti susah kan. Hujung sekali, surya ikut. Dia pun ikut. Semayang kiamul Ramadan. Eh dah asyar al-ka'at. Arba'ah, arba'ah, taladza. Itu yang kita buat. Ikut dia. Lepas itu, baru kita adakan tazkirah. Bawa dia masuk, kasih dia zamdam, kasih dia tamar medina, ajwa. Sambil berda'wah. This is not any water. Not from France, not from Switzerland. Makkah. The purest water on earth. Zamzam water. Oh, dia rasa gembira. Holy water, yeah. Holy water. Number one in the world. Orang pergilah Switzerland, pergi Fran, tak bawa air balik. Orang pergi Mekah, tak bawa balik zamdam, bergaduh. Tak sah. I don't play this water. Very powerful. Saya kasih dia minum. This. Saya kasih dia tamar, ajwa, medina. Our prophet is there. Wah, dia rasa macam dimuliakan. Saya kata, this is what Islam said. Kemudian selepas itu, ada yang mengikut kuliah kita lagi. Itulah dakwah kita. Jangan halang mereka. Pernah satu orang daripada Tasmania datang jumpa saya, saya kata, saya mau pergi dakwah, dia mau ikut. Dia mau masuk misi juga, saya kata, Duduk tepi saya. Jangan cakap dengan orang. Cakap dengan saya saja. Kalau orang tanya, so, cakap dengan saya. Jangan orang tanya, ini saudara baru. InsyaAllah. Mula Muslim. Dia ikut saya semayang. Selepas satu bulan, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Bukan susah nak dakwah. Tunjuk akhlak yang baik. Jangan halau orang. Kita kena dekatkan orang. Kita terbalik. Oh, najis. Macam kita bersih sangat. Malu kita. Tengok rumah kita malu. Ini bilik air yang lagi bersih daripada bilik tidur kita. Jangan kita pandang hina pada orang. Sebab itu dakwah itu tak susah. Tuan-tuan dan puan-puan. Maksud saya, memang dakwah perlu kepada pendekatan secara saksia. Bukan true media. Fadal. Banyak soalan. Tetapi mungkin tak sempat jawab semua ya. Bismillah Ustaz. Saya punya teman orang Cina. Dia beragama Nasrani. Nasoro. Kalau main ke tempat saya, dia suka ikut dengarkan radio hang. Dan tanya siapa Ustaznya. Dan feeling saya, dia tertarik dengan agama Islam. Pertanyaannya, harus mulai dari mana kalau mengajak dia ke agama Islam? Harus di... Bila ada orang tunjuk minat, cepat hubungkan dia dengan pihak-pihak yang arif. Pihak-pihak yang mampu membimbing dia. Jangan hantar dia ke sebarang tempat takut nanti dia keliru terhadap agama. Kalau dia sudah tertarik dengan radio hang, bawa dia ke sini. Jumpa dengan Ustaz-Ustaz kita yang sudah ada kepahaman tentang Quran Sunnah, insyaAllah saya yakin dia dapat ajar orang yang baru ini Islam yang sebenar. Yang tidak dicampurkan dengan adat kebudayaan. Pure Quran Sunnah. itu yang kita ajar di negara kita, di markas kita. Everything direct Quran hadis, Quran hadis. Bukan culture, bukan tradition. Tidak. That will be the best. Itu yang paling baik. Dekat pada orang yang ahlinya. Setakdirnya kalau ada orang ini pergi ke Malaysia nak merawat ziaran Malaysia, hubungkan mereka dengan kita. That is very important. Itu yang kita buat selalu. Kita ada network. Supaya dia datang, kita pula layan dia. Nak tunjuk bahawa inilah Islam. Di masanya orang Islam adalah saudara sesama Islam dan itu tetamu kita. Dan kita ada satu nilai. Man kana yu'minu billah wal yawmul akhir tal yukrim tayfahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat mesti muliakan tetamunya. Tak kira Muslim atau belum Muslim itu tetamu kita. Supaya yang belum Muslim dia tengok layanan kita yang baik dia boleh tertarik kepada Islam. Itulah jawapan saya. Dekatkan dia kepada Radio Hang dan ustaz-ustaz kita di sini. Kalau mereka ada problem hubungkan dengan kita insyaAllah. Kita bisa langsung cakap dengan dia insyaAllah. Kita boleh bagi panduan apa yang terbaik. Macam di Malaysia kalau ada orang ada minat tentang Islam kita terus kata tolong ceritakan para ayah isteri ataupun kamu punya keluarga. Bawa dia jumpa kami. Itu cara kita. Kita tak mahu orang sembunyi. Benda yang baik jangan sembunyi. Terus terang. Dan bila keluarga dia datang Alhamdulillah. Keluarga dia dapat faham apa itu Islam. Sekali jalan kita berdakwa. Saya pernah dakwa satu anak masuk Islam dulu. Dia bawa kakaknya, dia bawa ibunya, dia bawa abangnya. Selepas dia masuk Islam, kakak dia masuk Islam. Selepas kakak dia masuk Islam, abang dia masuk Islam. Selepas abang masuk Islam, ibu dia masuk Islam. Selepas ibu dia masuk Islam dalam dua bulan, meninggal ibunya. Allah Akbar rezeki dia. Itu cara kita berdakwa. Ibu saya juga Alhamdulillah sebelum dia meninggal. Saya selalu ziarah dia, saya kata ibu terimalah Islam. Tak rugi. Kalau ibu mati Islam, satu bilion tiap-tiap hari sekorang-korang satu bilion orang Islam doa untuk roh engkau wahai ibu. Ibu tak rugi. kerana orang Islam semua semayang. Semayang kita selalu baca tahiyat. Dalam tahiyat kita doa untuk semua orang Islam. Untung kita. Akhirnya ibu saya bersyahadah. Tidak lama dia meninggal. Alhamdulillah. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Itu jawapan saya terhadap soalan. Padal. Bismillah. Ustaz, selama Ustaz menjalankan da'wah yang mulia ini. Apakah Ustaz mendapatkan ancaman dari orang-orang non-Islam? Ada apa? Like a blackmail or tracing. Oh. Pernah tidak orang blackmail atau orang mengugut kita? Tak pernah. Alhamdulillah. Yang nak mengajak kita lagi ramai. Nak tahu. Tapi tak pernah kita dihalang umumnya. yang halang mungkin kadang-kadang kerana politik. Dia takut pada kebenaran. Dia menghalang. Kita di London kita bagi ceramah di Dewan Gereja di London. Padrinya datang dan kita pernah di India padri datang sami pun datang. No problem. Kita no problem. Kadang-kadang problem dengan orang Islam saja. Orang no problem. Di Australia kita berdialog di Dewan orang Kristian. Meru open. Dan kalau di Hong Kong dulu begitu juga. Kita akan adakan satu majlis interface. Kita pilih tajuk tiap-tiap bulan kita beredar. Bulan ini di Dewan di Pusat Islam. Bulan depan di Dewan orang Nasarah di Khamisah dia. Lagi satu bulan di Dewan tokong orang Buddhis. Tajuk kita pilih. Konsep ketuhanan menurut Islam Buddhism Kristian kita bincang. Konsep peranan wanita dalam masyarakat pandangan Islam Kristian Buddhis kita bincang. Tak bergaduh. Semua Alhamdulillah. Kita tak pernah ada confrontation. Kita tak pernah debate. Kita ada dialogue. Kita dah buat macam-macam. No problem dengan orang yang belum Islam. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita belum lagi ada problem. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama bagaimana gambaran tantangan dakwah sunnah menghadapi fitnah subahat di Malaysia. Yang kedua mohon referens komunitas kajian sunnah di area sekitar Kuala Lumpur. Oh. That was challenging in Malaysia. Oh. first question. Ada masalah dakwah Quran sunnah di Malaysia? How to face fitnah subahat? Ya. Ya. Alhamdulillah kita di Malaysia. Malaysia samalah dimana-mana saja. Malaysia ke Singapura ke Indonesia kita jiran. Kita Nusantara. Sama saja. masalah juga saya yakin sama saja. Kadang-kadang berlaku kesilap kesalah faham antara kita ialah karena kita korang berdialog. Kita korang bermusyawarah. Kita tahu agama kita cantik. Islam itu indah. Saya tertarik pada Islam kenapa satu-satu agama yang saya lihat yang begitu teratur. begitu halus disiplinnya dalam Islam. Semua masalah ibadat Allah telah cerita sekecil-kecil sampai sebesar-besar siap ready. Tak apa yang kita nak fikir ini. Ikut saja. Tidak ada dalam agama yang lain. Everything ready made. Ikut saja. Jadi agama kata kalau kamu berserisih faham dalam apa urusan kamu orang Islam sikap kamu berbeza dengan orang yang tidak Islam. Kamu ada rejukan. Kamu mesti duduk panggil semua orang yang ada kesilap kesilap salah paham duduk dan kita bincang. Apa hujah kamu yang kamu kata ini benar? Apa hujah kamu kalau kamu kata saya salah? Kita di Malaysia memang kita suka adakan perbincangan. Mesyuarat. Tak payah terbuka. Ini masalah keluarga sama Islam. Duduk. Yang yuk kata saya salah mana dalilnya? Kalau yuk ada dalil kata saya salah samikna watakna syukur yudah nasihat saya saya pun taubat. Tapi kalau takdirnya saya ada dalil mengatakan bahwa apa yang saya kata itu benar apakah kamu bisa menerima? Kita masih ada sedikit bagi masalah orang tidak bersedia untuk adakan bermusyawarah tapi sebenarnya itu tak ada masalah ada sedikit-sedikit itu biasa tapi sekarang kita sedang berusaha supaya semua pihak menerima hakikat masalah orang islam mesti diselesaikan dalam sistem perbincangan masyawarah tak payah orang lain campur kita saja kalau kamu kata saya salah kamu mesti ada dalil pergi mana-mana makamah di dunia pun kalau kamu kata orang itu salah kamu kena bawa hujah dalil kamu harus syukur alhamdulillah sudah banyak perubahan dan saya yakin ya al-haq pada akhirnya dia mesti mengatasi yang batil hanya kita kena sabar kita kena banyak berdoa kerana perubahan manusia ini tidak senang kalau orang sudah biasa dengan suatu cara nak ubah mengambil masa seperti kita dulu kita pun macam itu tapi alhamdulillah Allah telah memudahkan kita mudah Allah mudahkan juga saudara-saudara kita yang lain itulah jawaban serba ringkas daripada saya ada soalan terakhir last which one this one is asking information for kakalim sunafi Malaysia information tentang kelas-kelas ataupun darus orang-orang Quran dan sunnah ada di markas kita kalau di Al-Khadim di Petaling Jaya itu boleh pergi pada website kita dan boleh lihat aktiviti kita yang kita buat kelas kita satu minggu kita ada hampir satu dua tiga enam tujuh kelas satu minggu dan kelas kita yang tiga yang saya ambil in English itu terbuka untuk semua Muslim yang belum Muslim dan saudara-saudara kita for three itu kelas hari Rabu pukul 10.30 sampai 12.30 hari Sabtu hari ini pukul 11.00 sampai Zohor dan hari Ahad esok pukul 11.00 sampai Zohor bila saya tidak ada pembantu saya Ustaz Sharif daripada Amerika dia akan mengisi program saya yang English kita lah ambil yang bahasa Melayu ada sahabat-sahabat kita yang lain termasuk Ustaz Rasul akan isi program kita Ustaz Yunus Ustaz Redwan daripada keturunan India masuk Islam dia kelulusan Medina dia akan datang bantu mengadakan kelas-kelas tarbiah tesfia untuk masyarakat di Malaysia dan juga daripada luar negara kerana kita banyak kontak dengan overseas banyak orang yang datang Malaysia second home program mereka ikut kuliah kita kerana disitu saja ada yang in English pada umumnya itulah caranya address kita kita pergi www.alkadim.my.gmail alkadim a-l-k-h a-a-d-i-n .my at jimun.com nanti dia boleh masuk program itu YouTube banyak program dan kelas kita semua online kelas kita semua itu satu dunia mengikut bukan di Malaysia saya online dan kadang-kadang dalam satu bulan sekali saya ada satu program yang online juga New Muslim Academy yang berpusat di Amerika jadi kita akan ada online yang mana satu dunia punya jemaah-jemaah yang nak ikut program itu akan menunggu dan akan respon pada waktu itu Alhamdulillah itu teknologi yang membantu kita mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita hanya nasihat saya yang terakhir dari yang kami muliakan jangan be judgmental jangan senang menghukum orang kalau kita tahu kita benar tak cukup saja kita tahu kita benar kita kena cuba membawa kebenaran ini supaya orang lain pula menerima orang boleh terima kalau kebenaran ini dipersembahkan dengan penuh hikmah dan berbudi bahasa jangan marah orang jangan hukum orang jangan fitnah orang jangan tuduh orang kalau dia tidak tahu tugas kita memberitahu selepas kita dah bagitahu apa yang mesti kita buat saudara selepas kita dah bagitahu kawan-kawan kita yang hak apa yang mesti kita buat selepas kita dah bagitahu kita kena doa tak boleh tak doa kerana yang buka hati mindanya bukan kita Allah Nabi siang berdakwa malam berdoa tak boleh kita selamatkan dia tarik dia kepada hak dia tak mau sembut tangan kita tangan ini mesti arah ke atas bawah dah gagal nak tarik dia tak boleh tangan itu arah ya Rab buka pintu hati saudara saya buka pintu hati keluarga saya jangan putus asa mesti berterusan yang nasihat berterusan insyaallah hasilnya Allah yang tentukan bukan kita faham ya jangan bermusuh dengan sesiapa lagi jangan fitnah memfitnah lagi mana dia kata kita salah dengar dulu sebab itu saya kata nak jadi seorang yang berjaya nak jadi seorang pelajar yang berjaya dua benda saya kena buat macam Nabi sebut bagaimana nak takwa sama dua to'ah kekuatan umat dulu bukan kerana kekayaan mereka bukan kerana ramai mereka kerana mereka ada kualiti apa kualiti mereka dengar patuh dengar patuh itu saja yang kita pernah buat dengar baik-baik kalau dalil ada dalam koran dan hadis ikut selamat dunia selamat akhirat itu dia tugas kita kalau tidak kita akan jadi umat apa ada dua saja kumpulan kita pilih tapi orang yang sudah apa jangan putus asa istiqamah tunjuk akhlak yang baik supaya kita dapat selamatkan orang lain mudah Allah jayakan usaha kita bersama dan Allah lembutkan hati-hati keluarga kita teman-teman kita yang jauh daripada kita supaya satu hari mereka akan bersama kita sama-sama mengangkat Islam Al-Islam ya'lu wala yu'la alai Islam paling top tak daripada Islam lagi walillahi tawfiqi wal-aqlid da'wanna walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta staghfir kawatu bu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah alhamdulillah